Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari saudara-saudara sekalian kita dengarkan satu cuplikan video berikut ini. Anda enggak tahu apa-apa ternyata, maaf ya. Anda enggak tahu apa-apa. Maaf ya. Sekalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen enggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kristen enggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Dan kainama ataupun pernyataan dari Yahya Waloni. Yang pasti kedua tokoh ini adalah sama-sama mu'alaf ya. Mereka ini sama-sama mengaku sebelumnya berasal dari agama Kristen dengan berbagai macam kisahnya mereka. Oleh karena itu sebelum sama-sama kita bahas terkait dengan apakah benar dan ataukah bagaimana Isa itu samakah dengan Yesus ataukah tidak. Nah saudara semua mari kita lihat dulu parameter ataupun ukurannya yang akan memberikan kita petunjuk bahwa sesungguhnya Isa dan Yesus adalah dua pribadi yang tidak sama. Dua pribadi yang sangat berbeda sebagaimana dalam perspektif Alkitab dalam beberapa ayat berikut ini. Dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang pertama, Yesus dalam keyakinan beriman orang Kristen adalah firman dan firman itu adalah Allah. Karena itulah orang Kristen mempercayai, mengimani, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi itu yang kemudian kita yakini sebagai orang yang beragama Kristen. Lalu saudara-saudara semuanya bagaimana dengan pernyataan Kainama dan Yahya Waloni? Ya yang pasti kalau dikaji dari perspektif iman Kristen, ya pernyataan Kainama tidaklah seperti yang diyakini oleh orang Kristen. Ya karena bagi orang Kristen menurut pernyataan Alkitab sendiri, Yesus dan Isa itu adalah dua pribadi yang tidak sama. Bukan hanya ini saja parameternya, mari kita perhatikan dalam beberapa ayat berikut terkait dengan bagaimana Alkitab memaparkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yohanes pasalnya yang satu, ayatnya yang keempat belas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara-saudara semua, kalau di dalam ayat yang pertama tadi jelas mengatakan firman itu yang adalah Allah. Lalu kemudian yang dikatakan dalam ayatnya yang keempat belas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah kenyataan yang diyakini, yang diimani oleh orang Kristen. Dan hadirnya Yesus dalam dunia ini, itu satu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa diabaikan. Benar, dia pernah hadir dalam dunia, dalam wujud sebagai manusia, dan dia dikenal, disaksikan oleh banyak orang. Terutama para murid yang kemudian dipakai untuk menyaksikan perjalanan pelayanan Yesus, dan juga terkadang karya keselamatan yang dikerjakan, itu disaksikan oleh banyak orang. Saudara-saudara ya, bukan hanya para rasul, tetapi orang-orang lain pun juga melihat mengenai keajaiban-keajaiban yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana ia dalam banyak kesempatan, dalam banyak momen, mendeklarasikan diri adalah Tuhan. Mendeklarasikan diri adalah Allah. Karena itu, dalam salah satu ayat dalam kitab ini, dia mengatakan, ya, ketika Yesus berbicara, Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Makanya pada saat itu, orang-orang Yahudi, terutama para pemuka agama itu, menjadi geram, ya. Wah, ini bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Nah, inilah cara-cara yang dipakai oleh Yesus untuk menyatakan, menunjukkan dirinya adalah Allah. Itu hanya salah satu cara saja, Bapak-Ibu semuanya. Ya, mari kita bahas lagi, mengapa kemudian, apa yang melatar belakangi kedatangan Yesus ke dalam dunia? Dikatakan oleh Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, yaitu Bapak, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mari kita lihat, saudari, ya, apa tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ini? Ya, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya. Kalau tidak binasa, mau jadi apa? Melainkan, beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itulah, dalam keyakinan beriman orang Kristen dan ini tidak dikompromikan oleh karena demikianlah tegasnya pernyataan Alkitab, bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, yang beragama Kristen, ya. Dan mesti diingat, ya, Kristen itu adalah sebutan kepada mereka, kepada kami, ya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau ada orang yang berkata, bahwa mana buktinya kalau Yesus beragama Kristen? Itu juga pertanyaan yang salah, ataupun pernyataan yang keliru. Oleh karena istilah Kristen itu memang, ya, bukan agama Tuhan Yesus, tapi disebutkan, disematkan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dari kata, Kristus Kristianus. Nah, jadi jelas, ya. Lalu, kalau kita perhatikan lagi, lebih lanjut bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini juga ditegaskan oleh Alkitab, ya. Dan yang pertama kali mengabarkannya kepada para Gembala, itu disampaikan langsung oleh para Malaikat. Mari kita perhatikan dalam kitab Lukas, seperti yang ada di layar, pasal 11, ayatnya yang, pasal Lukas, pasal 2, ayat 11 sampai 14. Hari ini telah lahir bagimu jurus lama, yaitu Kristus Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat, ya. Yaitu Kristus Tuhan. Nah, kenapa urutan yang menarik, saudara-saudara? Yaitu Kristus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Tuhan, ya. Ini adalah eksistensi, Bapak Ibu, ya. Yaitu Kristus, Mesias, yang dijanjikan dalam perjanjian lama adalah Tuhan. Ini senadap dengan Yohanes pasal 1, ayat yang pertama, ya. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, sebagaimana yang juga sudah dinuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, mengenai kedatangan Mesias, ataupun yang kemudian disebut sebagai Kristus, itu adalah Allah yang menjadi manusia, karena itu diuntamakan, dikedepankan kata Kristus, ya. Ini mengenai dia yang dijanjikan, saudara-saudara, ya. Lalu dari mana asalnya, ataupun bagaimana, dan siapa dia? Yaitu Tuhan, ya. Nah, lebih tepatnya bukan asalnya, Bapak Ibu, ya. Tetapi, ya, siapa dia? Yaitu Tuhan. Nah, lalu kemudian mari kita perhatikan di ayat selanjutnya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbareng di dalam talungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, sejumlah malaikat, ya, sejumlah besar bala tentara surga, yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Itu dia, saudara-saudara, ya. Jadi jelas, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa kita harus diam berada dalam iman kepada Tuhan Yesus? Karena disitulah ada damai sejahtera. Karena disitulah ada sukacita. Karena disitulah ada ketentraman. Karena disitulah ada kedamaian. Luar biasa. Kau Isa samakah dengan Yesus Kristus dalam Bible? Tentu jawabannya tidak sama. Salam sejahtera bagi kita semua dan mari terus setia dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat beraktifitas. Salam damai bagi kita semuanya. Amin.